Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Taman Inspirasi Saat ini, tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah dan sayuran semakin tinggi Masyarakat seolah telah sadar akan pentingnya mengkonsumsi buah dan sayuran Selain tomat, wortel, dan juga paprika Sekarang telah dipasarkan kembangkul atau kubis yang berwarna-warni Kembangkul bisa tumbuh dari 8 sampai 30 inci tinggi dan juga lebarnya Kembangkul mengembangkan daun besar dan kasar yang berwarna hijau Daun mengelilingi tangkai dengan kepala putih Macam-macam warna kepala tergantung pada ragamnya Jenis kembangkul yang paling umum berwarna putih Umumnya pun kembangkul berwarna putih kekuningan atau kehijauan Namun, tahukah Anda semua jika variasi kembangkul kini memiliki warna-warni lain yang lebih menarik? Ya, bukan sulap, bukan sihir Nah, perkenalkan Kembangkul warna pelangi yang terdiri atas warna ungu, hijau muda, dan juga orange Perubahan warna kembangkul ini bukan hasil dari modifikasi genetik tanaman Melainkan hasil dari perkembangan selektif yang berlangsung cukup panjang Apa bedanya kembangkul warna-warni ini dengan kembangkul biasa? Nah, simak terus video berikut ini untuk mengetahui jawabannya Dari mana asal kembangkul warna-warni? Variasi warna ungu dan juga orange kembangkul ini sifatnya adalah alami Bukan dari perwarna makanan ataupun dicelup perwarna tekstil Bukan pula merupakan produk mutan hasil kawin silang rekayasa genetik Kembangkul warna-warni ini mendapatkan warnanya dari anthocyanin Anthocyanin adalah antioksidan flavonoid yang termasuk dalam kelompok antioksidan venolat Yang juga ditemukan pada kol ungu, wortel ungu, dan buah beri yang berwarna keunguan Manfaatnya untuk melindungi pembuluh darah dari kerusakan dan mencegah destruksi kolagen Sebuah protein yang diperlukan untuk kulit sehat dan juga bercahaya Berbeda dengan kembangkul ungu, kembangkul orange pertama kali ditemukan pada tahun 1970 Dan berasal dari rekayasa genetik antar bahan sayuran yang tinggi akan kandungan Z-beta-karoten atau vitamin A Kandungan vitamin A dalam kembangkul orange adalah 25% lebih tinggi daripada kol parna putih Warna cerah yang dimiliki kembangkul orange berasal dari karotenoid Yaitu nutrisi penting yang membantu menjaga kulit, selaput, gelendir, dan mata agar tetap sehat Lalu, bagaimana rasanya? Kembangkul warna-warni pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan kembangkul warna putih Dari segi rasa, seperti kembangkul oranye atau orange memiliki julukan kol cedar Sangat tinggi kandungan beta-karotenya Meskipun begitu, rasa kembangkul jenis ini tidak seperti keju Tapi, kol ini memiliki rasa yang sedikit manis dan bertekstur sedikit lebih creamy dan juga lembut Dibandingkan dengan kol putih biasa Perlu diingat, memasak kembangkul terlalu lama dapat menghancurkan sebagian besar vitamin yang ada di dalamnya Merebus mengurangi kadar senyawa kembangkul dengan kerugian 20-30% setelah 5 menit 40-50% setelah 10 menit dan 75% setelah 30 menit Manfaat kembangkul warna-warni Kandungan antosianin dan juga karotenoid yang berlimpah dalam kembangkul oranye maupun kembangkul warna ungu Dianggap sebagai salah satu nutrisi terpenting untuk kesehatan mata Baik kembangkul biasa yaitu kembangkul putih, ungu, hijau moda ataupun orange Pada dasarnya sama-sama menawarkan manfaat yang baik untuk meningkatkan kesehatan Anda Beberapa manfaat dari mengkonsumsi kembangkul adalah Untuk melancarkan pencernaan, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kekuatan tulang, menurunkan risiko kanker dan masih banyak lagi Budidaya kembangkul Kembangkul ini merupakan tanaman daerah subtropik Karena berasal dari daerah subtropik yang dingin Maka wilayah adaptasinya di daerah tropis seperti Indonesia adalah di dataran tinggi yang juga sejuk dan juga dingin Namun sekarang ini telah dihasilkan beberapa varietas yang tahan terhadap panas sehingga lebih adaptif di dataran menengah ke bawah Bagian utama yang dikonsumsi adalah bunganya yang disebut kurd Kebanyakan varietas menghasilkan kurd yang berwarna putih dan yang paling digemari Sementara yang lain berwarna ungu, oranye dan juga hijau Syarat tumbuh Syarat tumbuh tanaman kembangkul adalah dengan ketinggian tempat 1000-2000 meter di atas permukaan laut Suhu optimal yaitu 15-18 derajat celcius Maksimal adalah 24 derajat celcius Suhu yang terlalu tinggi selama pertumbuhan berakibat bertumbuhnya daun-daun kecil pada kurd Memperlambat kemasakan dan fase vegetatif jadi lebih panjang Kelembapan udara antara 80-90% Tanah yang baik untuk pertumbuhan adalah tanah yang subur, lembab, gembur, berderai nasa baik, kandungan bahan organik tinggi serta pH-nya 6-7,5% Persemaian dan Pembibitan Semaikan benih terlebih dahulu Sebenarnya, benih dapat ditanam langsung di lahan Namun akan sulit mengontrol apakah benih tumbuh ataupun tidak Media semai dapat berupa tanah halus, pasir, ataupun arang sekam Ratakan permukaannya kemudian sembar benih secara merata di atasnya Jaga kelembapan media persemaian Setelah benih berkecambah dan mempunyai 2 daun, yaitu kurang lebih 2 minggu Pindahkan ke bumbung atau koker Pembibitan Gunakan campuran tanah gembur dan pupuk kandang sebagai media pembibitan Setelah bibit memiliki 3-4 daun atau sekitar 1 bulan Maka siap untuk dipindahkan ke lahan tanam Persiapan lahan Ketika menanam di lahan, maka gunakan bedengan Apabila lahannya datar dan buatkan teras untuk lahan yang miring Lahan diolah, digemburkan dan diberi pupuk organik Pupuk organik akan membuat lahan menjadi subur, mudah mengimpan air, remah dan juga gampang untuk diolah Jika ditanam di dalam pot ataupun polybag Gunakan campuran tanah, arang sekam dan juga pupuk kandang ataupun kompos Dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 Penanaman Jika ditanam di lahan, maka jarak penanaman yaitu 50 x 60 cm Ataupun tergantung pada varietas dan juga kesuburan lahan untuk budidaya Makin subur, maka jarak tanam makin lebar 1 bibit untuk 1 lubang tanam Begitu juga jika ditanam di polybag ataupun pot 1 bibit ditanam per pot ataupun per polybag Pemeliharaan Layaknya brokoli, pemeliharaan kembang kol ini meliputi penyiraman ketika tidak ada hujan, pengendalian gulma, pemupukan tambahan dan pengendalian hama penyakit Pada tanah berpasir yang mudah kehilangan air, penyiraman harus dilakukan secara rutin Agar kembang kol ini tidak stres, jika ini terjadi maka bisa merusak pembentukan bunga Perampelan Perampelan tunas cabang dilakukan seawal mungkin, supaya ukuran dan juga kualitas masa bunga bisa terbentuk secara optimal Blanching Blanching adalah proses penutupan kurt oleh daun sehingga tidak terpapar sinar matahari Pada varietas yang kurtnya secara alami akan tertutupi oleh daun dengan sendirinya Sementara pada varietas lainnya, blanching harus dilakukan secara manual Saat kurt mulai terbentuk, daun tua diikat sedemikian rupa sehingga menutupi kurt Tanpa terkena sinar matahari, maka pigment warna tidak akan terbentuk sehingga kurt tetap putih Kurt yang terpapar sinar akan berubah menjadi kekuning-kuningan atau merah sehingga menurunkan kualitas dari kembang kol Blanching tidak dilakukan pada varietas yang memang menghasilkan kurt warna lain seperti oranye, hijau dan juga ungu Selama masa pertumbuhan tanaman, berilah larutan pupuk organik cair Berikan pupuk susulan selama 3 kali agar hasilnya pun lebih memuaskan Hama dari tanaman kebang kol Hama dan juga penyakit yang menyerang tanaman kol diantaranya Ulat plutela, ulat krosi, ulat tanah, ulat jengkal dan juga ulat gerayak Kemudian ada kutu daun Penyakit busuk hitam, busuk lunak dan juga akar bengkak Untuk mengatasi semua hama tersebut, Anda bisa melakukan secara manual yaitu membuang bagian tanaman yang terinfeksi ataupun dengan penyulaman Namun, jika serasa tidak bisa diatasi, maka Anda dapat menggunakan pesticida sebagai solusinya Panen Panen dilakukan ketika kurt telah berkembang penuh dan juga kompak Panen yang lambat ketika bunga telah mekar akan menurunkan kualitas Cara panennya, potong kurt bersama dengan daun yang mengitari menggunakan pisau Daun yang disertakan bertujuan untuk melindungi kurt itu Kemudian pasca panen Kondisi ideal untuk penyimpanan pada suhu 0 derajat celcius Dan juga kelembapannya 95-98% Pada keadaan ini, kurt dapat disimpan selama 2-3 minggu Nah, Sobat Taman Inspirasi Itu tadi, informasi mengenai kembang kol pelangi atau kembang kol warna-warni beserta dengan cara budidayanya Nah, selamat mencoba Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT Agar dalam aktivitas kita mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan juga berkah darinya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lain dari Taman Inspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!